Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kali ini saya akan membahas tentang Cara mengakses website Z-Library Kita ketahui bersama beberapa saat yang lalu Beberapa waktu yang lalu Z-Library ini dibekukan website-nya Oleh pemerintah Amerika Serikat Dan FBI, Federal Bureau of Investigation Sebagai akibatnya kita tidak bisa mengakses website tersebut Dan tidak bisa mendownload Buku-buku ataupun artikel-artikel jurnal ilmiah Yang disediakan di website tersebut Kalau misalkan kita cari di Google Di searching engine Dan kita lihat disini ada Z-Library Kita klik Ini tampilannya seperti ini This website has been seized This domain has been seized by the Federal Bureau of Investigation Jadi domain ini sudah dibekukan oleh FBI Dan juga oleh Pemerintah New York The United States Attorney's Office for the Eastern District of New York Mungkin ini berkaitan dengan masalah hak cipta Karena seperti kita tahu Di sini di website Z-Library ini Banyak sekali buku-buku dan artikel-artikel jurnal ilmiah Yang memiliki hak cipta Dan seharusnya tidak bisa disebarkan secara cuma-cuma Tapi bagaimana kalau kita tetap mengakses Caranya cukup mudah sebenarnya Tapi kita tidak bisa menggunakan browser Chrome Mozilla atau apapun Kita hanya bisa menggunakan dua jenis browser Yang satu adalah browser yang namanya Tor Browser Dan satu lagi I2P Nah sekarang caranya Pertama kita cari di Google dengan keyword yang sama Z-Library Z-Strip Library dengan Y ujungnya Kemudian kita lihat di entry yang kedua Ada Z-Library Single Sign-On Kita klik ini Kita akan Masuk ke halaman seperti ini Nah ini kalau misalkan kita belum punya akun Kita harus mendaftar dulu Tapi kalau kita sudah punya akun Kita tinggal login dengan akun yang sudah kita punya Emailnya apa, usernamenya apa, kemudian kata saninya apa Nah misalkan kita belum punya Kita mendaftar dulu dengan klik tombol mendaftar Yang ada di sebelah kanan bawah Kemudian nanti kita akan masuk ke halaman ini Kita isikan email Lalu kata sandi Dan nama Nama untuk tampilan Yang akan muncul di depan Nama atau nama panggilan Lalu diisikan captionnya Sesuai dengan yang ada di sini Kalau sudah selesai Klik tombol mendaftar Nanti kita akan diarahkan ke halaman login Nah sekarang kebetulan saya sudah mendaftar Jadi saya akan langsung masuk Saya isikan alamat email dan passwordnya Nah di sini sudah ada keterangannya Patasan per hari untuk yang sudah mendaftar dengan email Lalu sudah dikonfirmasi emailnya adalah 10 download per hari Untuk yang sudah mendaftar lewat email tapi belum dikonfirmasi emailnya adalah 5 download per hari 5 dokumen Nah di sini kebetulan saya untuk 24 jam terakhir ini sudah melakukan pengunduhan selama 1 kali Jadi saya masih ada jatah 9 kali mendownload lagi dalam 24 jam Nah lalu untuk membuka website-nya Kita tidak bisa langsung membukanya di sini Kita harus menggunakan tadi Tor atau I2P Browser Acaranya bagaimana Lihat di sini ada download Tor atau I2P Browser Nah kita klik salah satu dari ini Misalkan kita mau download yang Tor Kita klik Tor Kita akan masuk ke halaman seperti ini Lalu ada di daerah sini Nah ini di sini ada download Tor Browser Kita klik tombol ini Kemudian kita scroll ke bawah Ada pilihannya Untuk Windows ada untuk Mac Ada untuk Linux itu juga untuk Android Nah untuk Windows Misalkan untuk Windows kita pilih yang ini Kemudian otomatis mendownload Kalau sudah terdownload Kalau sudah terdownload tinggal kita install seperti biasa Dan kita jalankan Kebetulan saya sudah Menginstall Tor Browser ini Nah di sini ada Ambilannya seperti ini Ini tampilan seperti browser pada umumnya Ada tab Kemudian juga ada Adres bar dan seterusnya Tapi yang membedakan adalah Ketika kita masuk ke Tor Browser Di sini ada connect to Tor Nah kita harus klik ini dulu Supaya bisa Tersambung ke internet Nah kalau di checklist Connect automatically Maka ketika kita buka Tor Dia akan secara otomatis Menghubungkan Nah ini sudah Oh sedang Masih establishing connection Masih sedang menyambungkan Nanti kalau sudah tersambung Baru kita bisa akses Nah ini sudah tersambung Nah caranya bagaimana Kita buka tadi lagi di Si library yang ini Nah di sini ada alamatnya Ini untuk yang menggunakan website Untuk menggunakan Tor Browser Ini untuk menggunakan I2P Browser Kalau kita menggunakan ini Kita tinggal klik kanan Di linknya Kemudian Copy link address Setelah itu kita buka Tornya Lalu kita masuk ke sini Dan Klik kanan di address bar nya Lalu paste Kalau sudah tinggal pencet Tombol enter Nanti kita akan Masuk ke Halaman Z library Biasa di Halaman Apa namanya Halaman belanda Di halaman awal Kita akan Menuju ke halaman Beranda Z library Nanti disitu seperti biasa Tampilannya sama Persis dengan yang Kita punya Kalau kita menggunakan Chrome Atau Firefox Atau browser yang lainnya Bedanya ini Menggunakan Tor Dan Tor ini nanti Tidak Terdeteksi Itulah kenapa Masih bisa diakses Nah kita Masuk lagi Seperti tadi Dengan email Dan password yang sama Tentukan emailnya Lalu Tentukan Passwordnya Lalu sudah Tinggal lanjutkan dengan Sign in Kalau sudah Ini akan ada Notifikasi Success You will be redirected Anda akan Diarahkan Nah ini sudah Masuk Nah kita akan Masuk ke tampilan Z library Sudah ada disini Nah Kita tinggal melakukan Seperti biasa Kalau kita ingin Mendownload Kita cari Buku yang kita Butuhkan Buku atau Artikel jurnal Atau apa pun itu Misalkan Kita cari disini Reflective Practice Akan muncul Nanti bisa diklik Kemudian bisa Di download Disini ada buku Ada artikel Misalkan kita Pilih Yang Nah ini 2018 Kita klik ini Nah lalu disini Ada Tombol download Nah disini Biasanya Kalau misalkan Ini bentuknya EPUB Kita klik Tanda panah Yang ini Nanti ada Pilihannya Mengubah menjadi PDF Mengubah menjadi Dan seterusnya Ini ada FB2 PDF MOBI TXT RTF Kalau kebetulan Disini yang ada Filenya EPUB Kemudian kita ingin Mengunduhnya Dalam bentuk PDF Tinggal klik Mengubah menjadi PDF Tapi kalau Bentuknya sudah PDF Kita langsung klik Mengunduh Tidak apa-apa Kita coba Yang Ini saja Kita Ubah menjadi PDF Kita klik Nanti Ketika Mendownload Ini ada Apa Nah ada Akan muncul Kotak seperti ini Nah ini kita klik Download file Nah atau Supaya berikutnya Otomatis Terdownload Kita boleh Mencentang Kotak yang ini Otomatis Download file From now on Otomatis Download file Dari sekarang Kita Kasih centang Disini Kemudian kita Klik Tombol download file Nah otomatis Nanti Nanti akan Diarahkan Seperti ini Apakah Ingin dibuka Open With your browser Ingin dibuka Pakai Apa namanya Aplikasi yang lain Atau Hanya ingin Menyimpan Kalau kita Hanya ingin Menyimpan Pilih Save file Nah setelah itu Boleh Diklik Di centang Bagian ini Do this Automatically For files Like this From now on Lakukan ini Secara otomatis Untuk file Seperti ini Dari sekarang Jadi ketika kita Mendownload Ini Otomatis Akan tersimpan Tidak dibuka Dengan browser Atau tidak dibuka Dengan PDF reader Atau tidak akan Muncul Kotak seperti ini Sehingga nanti Ketika Klik download Otomatis langsung Mendownload Tanpa Buka kotak ini Kita klik ok Nah nanti Tinggal kita pilih Mau disimpan Di mana Lalu apakah Mau di rename Mau diganti Nama filenya Atau tidak Lalu tinggal kita Klik save Nah Apa namanya Progress downloadnya Kita lihat Ada disini Di pojok Kanan atas Nah disini Sudah selesai Complete 2,5 MB Kalau belum Biasanya disini Ada tanda Seperti Apa namanya Jam Sedang bergerak Menuju 100% Nah kalau sudah Tinggal dibuka Oke begitulah Cara mengakses Website Z Library Menggunakan Tor Browser Dan Seperti Saya sebutkan Tadi bahwa Untuk yang Akun yang Sudah Mendaftar Ini hanya Mendapat Jatah 5 download Perhari Kecuali Kalau Sudah Dikonfirmasi Emailnya Untuk Mengonfirmasi Email Biasanya ada Pemberitahuan Disitu Anda Sudah Mencapai Batasan 5 download Perhari Silahkan Konfirmasi Email Untuk mendapat Download Batasan download 10 perhari Tinggal Konfirmasi Email Kemudian kita Buka Emailnya Lalu ada Link Konfirmasi Kita klik Linknya Nanti otomatis Perkonfirmasi Nanti disini Teradaptate Sehingga kita bisa Mendownload 10 download Perhari Untuk Unlimited Kita harus Menyumbang Sejumlah Uang Hal yang Baru disini Adalah Bahwa kita Juga bisa Mengupload Sebagai user Kalau kita sudah Terdaftar Kita bisa Mengupload Menambahkan Buku Disini ada Pilihan Menambahkan Buku Dari menu Yang ada Di sebelah Kanan Ini Nah Nanti disini Ada Menu Pengunggah Bukunya Tinggal Di Apa namanya Di upload Kita pilih Filenya disini Browse Files Kalau sudah Pilih File yang akan Di upload Yang mana Kemudian Open Nah Nanti dia akan Otomatis Ter upload Nanti disini Contohnya Saya sudah Mengupload Satu Tapi belum Ditambah Keterangan Dan belum Ada Koron Nanti saya Akan Tambahkan Lagi Nah Kalau sudah Nanti dia Akan Muncul Di Pencarian Oke Itu saja Yang bisa Saya Bagikan Untuk Hari ini Jangan Lupa Untuk Klik Like Subscribe Juga Komentarnya Dan Silahkan Bagikan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima kasih Sampai Jumpa Di Video-video Saya Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai